Waktu saya tidur, eh, waktu saya berbaring, saya belum tidur Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Nah, bagian inilah dia Katanya ngaku didatangi oleh Yesusnya Kita dengarkan lagi Tuhan Yesus menampakkan diri kepada saya Omong kosong lu, ya Kosong Lalu ketika engkau bertemu langsung muka dengan muka dengan Tuhan Yesus Apa yang engkau kerjakan Baru ngukum saya tidak dengar, ya Foto di belakang Bapak fotonya siapa itu? Siapa ya? Itu fotonya siapa itu? Siapa? Pak Paul aja yang jawab Loh kok saya tanya Bapak kalau malah tanya-loh jawab Itu foto Tuhan Yesus, Pak Paul Nah, wujur, Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus Itu tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada fitnahan lagi dari kaum sebelah itu ya Tau lah teman-teman yang suka bikin fitnah-fitnah seperti ini Nah, kali ini fitnahannya ini judul videonya Guru ngaji tinggalkan Islam karena didatangi Tuhan Yesus langsung Jadi katanya ibu-ibu ini guru ngaji gitu ya Terus didatangi langsung oleh Yesus lalu murtad teman-teman Tetapi saya sudah cari-cari video ibu ini Pembuktian bahwa ibu ini benar-benar guru ngaji gitu ya Ya minimal baca surah-surah pendek Baca surah Al-Fatihah lah minimal Tapi tidak saya temukan videonya Mungkin takut kali ya karena sudah banyak yang kebongkar Murtadin-murtadin palsu yang mencoba untuk menghafalkan surah Al-Fatihah Menggunakan huruf latinnya Jadi seolah-olah dia pandai gitu ya ngaji Tapi ketika kesaksian dan pembuktian baca surah Al-Fatihahnya Malah terbungkam mulutnya teman-teman ya Sudah banyak itu video yang seperti itu Nanti saya baca Quran Dengerin bapak ya Mungkin lebih bagus bacaan saya dari bapak Terima kasih telah menonton Itu salah satu videonya yang sudah pernah kita bahas di channel ini teman-teman Dan masih banyak lagi video-video lainnya Murtadin-murtadin palsu yang mencoba menggunakan Al-Quran Untuk melemahkan akidahnya Umat Islam Malah terbungkam Makanya ibu-ibu yang satu ini Yang ngakunya guru ngaji lalu murtad Gak berani dia melantunkan ayat suci Al-Quran Karena dia tahu pasti gak bisa Pasti terbungkam Walaupun dia mencoba menghafalkan Menggunakan huruf latinnya Ketahuan juga teman-teman Tapi gak apa-apa Coba kita simak dulu videonya ya Bahwa saya dulu adalah dari agama Islam Nah dia ngakunya dulu dari agama Islam Saya dari agama Islam Dan saya Islam saya Saya harus mengikuti Agama Islam yang benar-benar Bukan hanya Islam-Islaman Jadi saya juga mengaji Bahkan saya juga mengajar-ngaji Saya Sembayang rutin Tidak pernah tinggal waktu saya Dan saya setiap malam Jumat Saya pasti mengaji Nah saya punya persiapan-persiapan Al-Quran Seperti untuk ibadah telekung itu Saya punya Karena saya ikut nenek saya Nenek saya orangnya paling fanatik Tapi saya cari nih video ibu-ibu ini Membaca Al-Quran gak nemu Dia cuma ngaku-ngaku gitu doang Dan disinilah dia mengaku Bahwa ketemu dengan Yesus katanya Coba kita simak ini ya Waktu saya tidur Eh waktu saya berbaring Saya belum tidur Tuhan Yesus Menampakkan diri Nah bagian inilah dia Katanya ngaku didatangi oleh Yesus Kita dengarkan lagi Tuhan Yesus Menampakkan diri Kepada saya Waduh Begitu terang sinar Tuhan Yesus mati di kayu salib Saya lihat itu dia mati di saya Dan terang sinar Tuhan itu Dertuju kepada tubuh saya Pada hidup saya Saya lihat Saya gak berani pertama Yang pertama saya gak berani Saya tutup dengan bantal muka saya Saya gak berani Saya takut Takut saya Akhirnya Berapa menit lagi Saya buka lagi Lihat Sinar itu nampak lagi Saya tutup lagi Saya takut Saya takut Sepertinya saya mau lari Meloncat Tapi seperti ada yang nahan saya Ini ngarang ya Dongeng ini Akhirnya saya Ketiga kali nampak lagi Saya buka mata Saya nampak ketiga kalinya Saya pandang Tuhan Yesus itu Dan saya menangis Lihat dia Waduh Dia tidak berbicara Tidak hanya menampakkan diri Kepada saya Terus saya Lihat dia Saya pandang dia Begitulah Saya lihat dia Akhirnya Hilang gambar Tuhan Yesus Ya itulah ya Kesaksiannya Disini ditulisnya Guru ngaji Tinggalkan Islam Karena didatangi Tuhan Yesus Langsung Ya mereka bikin fitnahan Fitnahan begitu Saking jeleknya Kesaksian-kesaksian Kebohongan seperti itu Ya konyol Dan sangat bodoh Sekali terlihatnya Ada pendeta juga Yang angkat bicara Marah-marah terhadap Ada banyak Kesaksian-kesaksian Bohong seperti itu Ini videonya nih Coba kita simak dulu Videonya Siapa yang bilang Kepada anda itu Itu Yesus Jangan-jangan Anda ditipu setan Tuh Siapa yang bilang Kalau itu Adalah Yesus Yang menemui anda Jangan-jangan Kalian ditipu setan Iya karena memang Kita tidak tahu Teman-teman Wajah Yesus Yang sebenarnya Itu yang mana Karena di setiap Negara itu Yesusnya itu Beda-beda gambarnya Terus kok tahu Kalau itu yang asli Yang mana Kan kita aja bingung Foto di belakang Bapak fotonya Siapa itu Siapa ya Itu fotonya siapa itu Siapa Pak Paul aja yang jawab Loh kok saya tanya Saya tanya Bapak Kalau malah tanya Kalau jawab Itu foto Tuhan Yesus Pak Paul Wah wukur Bapak taunya dari mana Itu Tuhan Yesus Itu tukang ke sampah Di pinggir rumah saya Dulu waktu di Indonesia Pak Saya sama sekali Tidak sejahtera Mendengar kesaksian-kesaksian Semacam ini Dan bagi saya Itu sepertinya besar Itu palsu ya Palsu Bukan kesaksian yang benar Itu palsu ya Seolah-olah Jadi Hal-hal semacam ini Yang kemudian Menjadi sangat populer Di channel Daripada Pendeta Yusuf Manubulu Ya Dan Tidak ada Hal lain yang dia Unggah di Channel Youtube Itu kecuali kesaksian-kesaksian Ya Dan jualan Murtadin ini Saudara Jualan Murtadin Memang tujuannya Di situ teman-teman ya Ada orang yang Pura-pura jadi Murtadin Terus minta donasi Banyak yang donasi Mungkin lumayan juga Penghasilannya dia Makanya terus-terusan Begitu Lanjut lagi videonya ya Kita simak pernyataan Dari Bapak Pendeta ini Mengenai Banyaknya Murtadin-murtadin Palsu Jualan Murtadin itu isinya apa Saudara Kesaksian-kesaksian itu apa Banyak yang kacau Saya Dengar kok ya Ya Banyak yang kacau Saya yang bilang Begini ya Saya melihat Tuhan Yesus Langsung berhadapan muka Ngomong kosong lu Kosong Lalu ketika engkau Bertemu langsung Muka dengan muka Dengan Tuhan Yesus Apa yang kau kerjakan Baru Mupun saya tidak dengar Ya Pengaruhmu apa Ya Pengaruhmu apa Lah ini Yang bersaksi Di channel Yusuf 40 Ya Yang bilang Saya bertemu Tuhan Yesus Muka dengan muka Secara langsung Ini signifikan Apa setelah ketemu Langsung Muka dengan muka Dengan Tuhan Yesus Penipu kamu itu Pembohong kamu itu Ya Tuh Dengerin baik-baik tuh Penipu Pembohong Ini pendetanya Yang ngomong seperti ini Apalagi kami yang muslim Ngakunya itu Sebagai muslim yang taat Guru ngaji murtad Tentu kami mengatakan Oh itu penipu Itu pembohong Karena kalau ada muslim Yang murtad Ya berarti kan Tidak taat Tapi kalau dari Gerak-geriknya Yang ditampilkan itu Video-videonya Terlihat Bukan seperti Mantan muslim ya Bukan seperti Murtaadin Memang dari kecil Udah bukan orang islam Saya rasa udah jelas Semuanya lah ya Karena dari pendeta Mereka pun mengatakan Bahwa itu penipu Itu pembohong Tapi kalau masih ada Yang percaya Dan berdonasi Untuk penipu Dan pembohongan itu Astagfirullah Memang Ininya gak dipakai guys Pikir otaknya tuh Gak dipakai Ya sudahlah Kita ketemu lagi Di video berikutnya Subscribe dan juga Loncengnya ditekan Sebagai notifikasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax